Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, khususnya kita sebagai manusia. Namun, apa jadinya jika beberapa makanan dan minuman ini terbilang menjijikan karena terbuat dari kotoran hewan dan manusia? Berikut ini, Hewan Populer sajikan sejumlah makanan dan minuman yang terbuat dari kotoran hewan dan manusia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru dari channel Hewan Populer. 10. Sosis Jenis makanan yang satu ini mungkin tak asing lagi bagi kamu para pencinta makanan instan berbahan dasar daging. Tapi tahukah kamu, jika belakangan ini tim peneliti Spanyol menemukan sosis dengan cita rasa yang lezat? Hanya saja kamu mungkin akan geli jika mengetahui bahan dasar sosis tersebut, yakni berasal dari tinja bayi. Tapi tenang dulu, sosis yang dimaksud tidak sepenuhnya terbuat dari tinja manusia, melainkan tetap menggunakan daging sebagai bahan utamanya. Hanya saja dalam pembuatan sosis ini dibantu oleh bakteri yang berasal dari tinja bayi. Dari hasil pengujian 43 sampel kotoran bayi, didapatkan bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium, dengan kemampuan membuat sosis yang lebih gurih. Gimana teman-teman, berniat untuk mencobanya? 9. Kopi Tidak seperti kopi pada umumnya, beberapa kopi ini dipanen dari kotoran hewan loh teman-teman. Meski terdengar menjijikan, namun cita rasa dari kopi ini sangatlah nikmat. Jenis kopi tersebut bernama Kopi Black Evore. Kopi ini pertama kali ditemukan oleh warga berkebangsaan Kanada, yang bernama Black Dinkin. Kopi ini yang dapatkan langsung dari kotoran hewan bertubuh besar, yakni gajah Thailand. Ketika menyeruput kopi ini, kamu akan merasakan rasa pahit. Rasa pahit itu berasal dari hasil pemecahan protein kopi oleh enzim pencernah gajah. Bagi kamu yang mau icip kopi ini, kamu harus merogok kocek cukup dalam, karena harga kopi ini bisa mencapai $1.100 per kilonya. Wow, harga yang fantastik bukan? 8. Beer Minuman yang satu ini memiliki bahan dan proses yang sama dalam pembuatan kopi Black Evore. Hanya saja, kopi yang didapatkan dari kotoran gajah ini digunakan dalam membuat bir. Biju kopi yang berasal dari pencernah gajah diambil untuk diolah dan difermentasi hingga menghasilkan alkohol. Bir yang diproduksi oleh perusahaan Jepang, St. Gallen ini, diberi nama Unkonokuro. Kata Un merupakan bagian dari kata Jepang, yakni Unko, yang berarti kotoran. Bir yang tak biasa ini memiliki aroma dan warna hitam pekat seperti kopi pada umumnya. Sementara rasa yang tercipta dari bir ini merupakan perpaduan antara manis dan pahit. Tertarik untuk mencubanya, teman-teman? 7. Pagit-Pagit Bagi kamu warga Sumatera Utara, makanan ini pasti tasing lagi kan di telinga kamu? Pagit-Pagit digolongkan sebagai salah satu makanan tak lazim, karena bahannya diperoleh dari rumput yang telah dicerna oleh sapi. Rumput yang diperoleh dari usus sapi ini diakini mengandung banyak nutrisi loh, teman-teman. Sebelum disembeli, warga setempat biasanya sengaja memberi sapi dengan rumput yang sangat banyak. Rumput yang didapatkan kemudian diolah dan direbus sekitar 2-3 jam hingga bau amis dirasa telah hilang. Kuliner ini memiliki aroma yang nikmat, gorih, namun sedikit pahit. 6. Es Krim Jajayanan yang satu ini memang terkenal memiliki rasa yang enak dan ampuh membangkitkan mood kamu yang sedang gundam merana. Tapi tahukah kamu jika es krim yang dibuat pertama kali berbahan dasar kotoran paus? Yup, meski terdengar menjijikan, tapi es krim ini ternyata sudah tenar loh di tahun 1665. Nama lain dari kotoran paus itu sendiri ialah Ambergris. Diceritakan jika kotoran paus atau Ambergris ini memiliki tekstur yang lembut, lilin yang harum, dan berempah. Nggak heran ya, jika beberapa brand ternama dunia menggunakan Ambergris sebagai parfum, lilin berharga, sampai dijadikan pomade. Harga yang mahal membuat Ambergris juga dianggap sebagai emas di lautan loh, teman-teman. 5. Soft Drink Siapa sih yang nggak kenal Coca-Cola? Soft drink dari Amerika ini memang sudah lama terkenal dan mendunia ya, teman-teman. Tapi minuman ringan itu mendapatkan pesaing hebat dari minuman India yang bernama gaujal atau air sapi. Yup, sesuai namanya, minuman ringan ini dibuat dari air kencing sapi. Salah satu kelompok kultural Hindu di India mengembangkan gaujal sebagai minuman sehat yang menggantikan Coca-Cola dan Pepsi. Untuk mendapatkan hasilnya terlebih, beberapa orang di India bahkan meminum langsung air kencing sapi tanpa diolah terlebih dahulu loh, teman-teman. Kamu tak perlu heran, karena pemuluk agama Hindu di India telah menjadikan sapi sebagai hewan suci dan dikeramatkan. 4. Durian Gajah Hmm, kamu jangan mengira jika durian gajah yang dimaksud adalah durian jenis baru yang berukuran besar atau mirip gajah. Jenis durian ini terbilang biasa kok, teman-teman. Hanya saja cara mendapatkannya yang unik yakni dari kotoran gajah. Durian ini telah populer di Malaysia, tepatnya di Segamat, kotoa bagian Johor. Wujud durian ketika keluar dari pantat gajah seperti bola besar yang terbungkus dari rumputan. Tenang, durian yang keluar bersama kotoran itu tidak berbau busuk kok. Melainkan beraroma harum, daging buahnya empuk, bahkan lebih empuk dari durian biasanya. Untuk mencicipinya, kamu harus merogoh kocek hingga 3 juta per buahnya. Tentu saja harga tersebut sebanding dengan perjuangan untuk mendapatkannya. 3. Silak Tau nggak sih, teman-teman, kalau cemilan yang sering kamu makan, mungkin saja berbahan dasar silak. Hmm, silak itu apa ya? Nah, silak sendiri merupakan bahan dasar dalam pembuatan glaze. Yaitu zat yang digunakan untuk memberi tampilan licin dan berkilau pada makanan. Produk yang menggunakan silak seperti permen, coklat, dan buah-buahan. Nah, bahan glaze tersebut didapatkan dari kotoran serangga bernama leg atau karyalaka. Kotoran yang dihasilkan berupa resin atau getah yang berasal dari serangga betina. Nah, bagi kamu yang baru tahu, hewan ini telah dibodidayakan di India, Thailand, dan Burma. Untuk memanen kotoran dari serangga ini, kamu bisa mendapatkannya pada ranting pohon. 2. Wine Tak seperti minuman keras pada umumnya, tongsul atau wine Korea Selatan ini didapatkan dari kotoran anak-anak berusia 4-7 tahun. Kasiatnya dipercaya bisa menyembuhkan penyakit seperti epilepsi, patah tulang, hingga luka pada kulit. Kira-kira patah hati bisa sembuh nggak ya? Seorang dokter tradisional bernama Dr. Lee Chang-soo dikalim sebagai orang terakhir yang tahu rahasia di balik pembuatan wine ini. Ia terkadang menggunakan berbagai kotoran hewan, seperti kalelawar, hingga kotoran ayam. Meski begitu, resep wine dari kotoran tersebut kini jarang digunakan. Soal rasa, hmm, wine yang mengandung 9% alkohol ini, sedikit asam, ditambah sensasi unik yang berasal dari bau kotoran yang digunakan. Gimana teman-teman? Tertarik ingin mencobanya? 1. Stik Untuk mengatasi krisis pangan dunia, pemerintah Jepang meminta peneliti bernama Mitsuyuki Ikeda untuk membuat daging yang berbahan dasar tinja manusia. Makanan yang terdengar menjijikan ini lebih dikenal dengan sebutan stik tinja. Ikeda menemukan jika stik tinja yang ia buat memiliki kandungan protein yang tinggi loh teman-teman. Agar tampilannya seperti daging asli, Ikeda menambahkan cairan pewarna dan protein dari kacang kedelai. Setelah dianggap berwujud stik, makanan ini diuji cobakan kepada beberapa orang. Mereka mengungkapkan jika rasa stik tersebut lebih enak dari stik daging sapi pada umumnya. Itulah tadi ulasan mengenai sejumlah makanan dan minuman yang berbahan dasar kotoran hewan dan manusia. Jika kamu punya referensi lain terkait topik ini, yuk silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapat video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda di kolom komentar di bawah ini.